Selamat datang di Arsipedia ID. Ada ikan hias yang bisa bercahaya di dalam akuarium. Dan di video kali ini, aku akan kenalin ke kamu, ikan glowfish dengan keunikan warna yang mampu membuatnya bercahaya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Berbeda dari kebanyakan ikan yang ditemukan di alam, ikan glowfish adalah produk hasil dari rekayasa genetika yang dilakukan oleh manusia. Awalnya, Dr. Jiwan Gong dengan timnya dari National University of Singapore melakukan percobaan protein hijau yang diekstraksi dari unsur ubur-ubur. Para peneliti di Singapura berharap dapat menciptakan ikan yang akan bersinar ketika ada polusi air. Selain itu, ilmuwan juga ingin memproduksi ikan yang memiliki protein fluorescent untuk meningkatkan penelitian biomedis di lingkungan. Gen ini kemudian dimasukkan ke dalam embryo ikan. Hasilnya, ikan yang ditambahkan gen ubur-ubur memiliki cahaya terang jika disinari cahaya lampu maupun sinar ultraviolet. Eksperimen dengan menghasilkan ikan yang memiliki cahaya yang tak biasa inilah yang kemudian diberi nama glowfish yang berarti ikan bercahaya. Jenis ikan zebra adalah ikan yang pertama kali yang diperkenalkan sebagai salah satu jenis glowfish. Mereka dikembangkan di Singapura, tepatnya di National University of Singapore, dan dipatenkan Yorktown Technology untuk dikomersialisasikan di Amerika Serikat. Glowfish dijual dengan harga yang lebih mahal daripada jenis ikan lain yang memiliki warna yang menonjol. Harganya mulai dari Rp6.000 untuk ikan glowfish danio hingga Rp24.000 untuk ikan cupang glowfish. Saat ini, glowfish sudah berkembang menjadi beberapa spesies seperti glowfish danio atau danio rerio, glowfish tetra atau Gimnocorymbus ternensi, glowfish barb atau Pontius tetrazona, glowfish shark atau Epalziorincus frenatum, dan juga glowfish cupang atau Betasplendens dengan lebih banyak variasi dan juga warna. Umur dari glowfish bergantung pada spesiesnya. Meski begitu, umur rata-rata ikan glowfish yaitu sekitar 3-5 tahun. Betafish cenderung memiliki umur yang pendek sekitar 2-3 tahun, sedangkan beberapa glowfish shark dipercaya mampu hidup hingga 13 tahun. Glowfish danio dan tetra adalah ikan kawanan yang harus dipelihara setidaknya dengan 6 spesies yang sama agar mereka lebih nyaman dan tidak menyerang satu sama lain. Meski memiliki warna yang berbeda, asal dalam satu spesies yang sama, jenis glowfish akan baik-baik saja di dalam tangki. Glowfish barb dan glowfish shark lebih menyukai menjadi teman satu tangki dengan satu spesies yang sama dalam jumlah yang banyak untuk mengurangi tingkat agresi dari keduanya. Sedangkan jenis cupang akan lebih baik dipelihara dengan tangki kecil, sendiri tanpa teman satu tangki. Glowfish danio memiliki bentuk memanjang dengan pilihan warna beraneka ragam. Jenis danio memiliki sirip oran bercahaya dan memudar di ujungnya. Black skirt tetra adalah ikan yang mulai booming dari jenis glowfish sejak tahun 2012. Karena banyaknya pilihan warna dan bentuk yang unik, jenis glowfish tetra ini sering menjadi pilihan di dalam tangki aquascape. Mereka memiliki bentuk yang sama dengan tetra lain, meski memiliki sisik dengan beragam pilihan warna. Tiger barbs umumnya memiliki bentuk fisik yang sama dengan jenis barb lainnya. Bagian ekor, sirip punggung, dan sirip perutnya memiliki warna yang lebih mencolok ketimbang di luar jenis glowfish. Glowfish shark adalah jenis glowfish yang sulit dan jarang untuk ditemui di pasaran. Mereka adalah jenis glowfish yang sulit untuk berkembang biak. Ikan ini memiliki bentuk badan memanjang dengan sirip transparan dan sisik yang bereneka warna. Ikan cupang sama dengan jenis cupang pada umumnya. Glowfish cupang memiliki karakter yang semi-agresif dengan sirip ekor yang bagus dan warnanya yang menonjol. Sebagian besar spesies glowfish memiliki karakter yang sangat aktif dan perlu dipelihara di akuarium berukuran 20-40 galon atau lebih besar. Karena ikan perlu tidur dalam kegelapan di malam hari, maka jangan biarkan lampu tangki menyala selama 24 jam penuh. Selain itu, penggunaan lampu yang berlebih akan menumbuhkan alga yang dapat mengancam kehidupan ikan dan memperkeruh air akuarium. Penambahan tanaman air, dekorasi kayu, batu apung, dan celah goa menjadikan glowfish nampak elegan di dalam tangki. Meski begitu, tanaman air seringkali gagal berkembang dengan baik saat memelihara ikan glowfish. Semua jenis glowfish, kecuali dan ios, terbiasa hidup dengan suhu sekitar 24-27 derajat celcius dengan pH 6-7,5. Mereka tidak terbiasa hidup dengan tekanan air yang terlalu dingin karena hal itu dapat menyebabkan mereka sakit. Untungnya, glowfish sangat mudah diberi makan dan akan senang jika diberi makanan pelet, makanan beku, dan makanan kering. Ikan cupang mungkin satu-satunya jenis glowfish yang lebih menyukai makanan di permukaan air dan lebih menyukai pelet ikan cupang beku maupun kering. Glowfish memiliki ciri yang menunjukkan bahwa ikan ini sedang sakit. Biasanya, ciri yang paling umum adalah kehilangan warna atau nafsu makan, bintik-bintik dan jamur pada tubuh atau mulut, berenang tidak menentu, dan lesu untuk makan. Sedangkan, ikan yang sehat memiliki mata yang jernih, nafsu makan yang sehat, warna cerah, dan bebas parasit atau penyakit. Meningkatkan kualitas air, menggunakan obat anti jamur, menggunakan obat antibakteri, dan menambahkan garam akuarium air tawar adalah perawatan yang harus diberikan saat ikan terkena penyakit dan tidak menularkannya kepada ikan yang lain. Itulah perkenalan kita kali ini dengan ikan Glowfish. Kalau kamu tertarikah untuk memelihara ikan-ikan ini, dan jenis apa yang ingin kamu pelihara, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.